Ruangan itu langsung menjadi sunyi senyap. Tatapan semua orang yang terkejut dan ngeri tertuju pada sosok yang berbicara. Pemandangan tadi terlalu mengerikan, itu adalah kehidupan yang benar-benar menyedihkan. Orang yang menyerang adalah Long Kianyei. Itu dia, kekuatan kuno itu, seru Dong Huang Wuji di kuil Dewa Naga. Dewa Perang Berdarah, Jiwa Pemusnah, dan orang-orang kuil Dewa Naga juga mengenali Long Kianyei. Mereka telah melihat Long Kianyei saat mereka berada di tujuh alam dewa. Meskipun mereka tahu bahwa kekuatan Long Kianyei sangat menakutkan, tidak ada yang menyangka akan mencapai sejauh ini. Kekuatan Sui Changkong adalah eksistensi yang menghancurkan santong. Long Kianyei tidak hanya melumpuhkan lengan Sui Changkong, tetapi juga melukainya dengan serius. Seberapa mengerikankah hal itu? Penjaga Kianyei, Seng Ying dan yang lainnya tercengang dan terkejut. Pelindung Dewa Naga datang sendiri. Kianyei panjang. Wajah Tua Bing Wuking sangat muram saat dia menatap Long Kianyei. Long Kianyei, Huo Yuan dan yang lainnya, begitu pula banyak tetua, semuanya ketakutan saat ini. Melihat Long Kianyei membuat mereka takut sampai sejauh ini, jelas sekali bahwa Long Kianyei sudah cukup untuk membuat mereka gemetar ketakutan. Mereka awalnya mengira santong sendirian. Tidak ada yang menyangka Long Kianyei akan datang. Sepertinya mereka sangat takut pada Long Kianyei. Dong Huang Wuji sedikit mengernyit, berharap dia tidak salah. Liu Qing yang mencibir dengan bangga. Apakah perlu mengatakannya? Lihatlah betapa takutnya mereka. Kakak Feng selamat kali ini. Itu benar. Guru terselamatkan. Zhang Jun Lan pun ikut bersemangat. Orang-orang di Kuil Dewa Naga melihat harapan. Bing Wuking, beraninya kamu mengabaikan token jiwa naga. Tahukah kamu konsekuensinya? Long Kianyei berkata dengan dingin, bahkan tidak melihat ke arah Bing Wuking dan yang lainnya. Tatapan Long Kianyei tertuju pada penghalang di kehampaan. Jadi bagaimana jika aku tahu? Dewa Naga dari Dunia Suci sedang berperang dengan klan setan langit. Aku khawatir mereka bahkan tidak bisa melindungi diri mereka sendiri. Apa itu token jiwa naga? Kata Bing Wuking dingin. Long Kianyei, menurutku kamu juga di sini untuk mati. Kamu ingin bertarung melawan tujuh balapan. Huo Yuan menekan keterkejutan di hatinya dan berkata dengan marah. Ledakan. Puh! Begitu kata-kata Huo Yuan keluar dari mulutnya, tiba-tiba terjadi ledakan. Huo Yuan memuntahkan seteguk darah saat tubuhnya melesat keluar seperti bola meriam. Kakek! Ekspresi Huo Lingtian berubah drastis, dan dia segera terbang keluar. Kurang ajar. Kau pikir kau siapa? Berapa nilai tujuh ras? Kata Long Kianyei dengan dingin. Kecepatan Long Kianyei begitu mengerikan sehingga bahkan Bing Wuking tidak merasakan teleportasinya. Huo Yuan terluka parah. Dadanya sudah ambruk, dan dia langsung pingsan. Dia bisa kehilangan nyawanya kapan saja. Kakek! Huo Lingtian berteriak cemas. Sebagai seorang alkemis, dia bisa merasakan aura Huo Yuan semakin melemah. Kianye panjang. Aku, Huo Lingtian, bersumpah akan membuatmu berharap kau mati. Aku ingin menginjak-injak dewa naga di bawah kakiku selamanya dan menjadikan mereka budak ras jiwa api selamanya. Huo Lingtian meraung marah di dalam hatinya, matanya merah. Meneguk. Jin Minghe dan yang lainnya, serta para tetua, ketakutan setengah mati. Wajah mereka pucat, dan punggung mereka basah oleh keringat dingin. Di depan Long Kianyei, Huo Yuan bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bereaksi. Mengejutkan. Terlalu mengejutkan. Semua orang di kuil dewa naga ketakutan. Mereka tampak seperti dalam kondisi vegetatif. Ini benar-benar pembangkit tenaga listrik. Kianye panjang. Bing Wuking sangat marah. Wajah lamanya berkedut hebat, dan aura pembunuh yang dingin keluar dari dirinya. Kekuatan penghancur yang tak tertandingi meletus seperti gunung berapi. Kekuatan kekerasan tampaknya berada di atas segalanya. Seluruh tujuh dunia dewa berguncang hebat, menampakkan tanda-tanda kehancuran. Kekuatan Bing Wuking benar-benar menakutkan. Tapi Long Kianyei tidak menganggapnya serius sama sekali. Penjaga, saudara Feng sedang berada di bawah pengaruh mantra reinkarnasi. Itu adalah mantra yang mengendalikan orang lain, kata Santong. Long Kianyei menganggup. Dia bisa melihat bahwa Feng Wuchen sedang dikendalikan. Senior Santong, aku tahu cara mematahkan mantra reinkarnasi. Tiantu berkata cepat. Baiklah. Santong menganggup dan berkata, Wali, serahkan saudara Feng padaku. Bing Wuking, apakah kamu tahu identitas Feng Wuchen? Mengabaikan Ordo Jiwa Naga sudah merupakan pelanggaran berat bagi tujuh klan. Mengendalikan Dewa Naga berarti tujuh klan ditakdirkan untuk dihancurkan. Bahkan jika Raja Surgawi datang pun, itu sama saja. Long Kianyei berkata dengan arogan seolah-olah dia sedang membicarakan sesuatu yang tidak penting. Keberadaan Long Kianyei seperti Raja Neraka. Jika dia ingin kamu mati, kamu harus mati. Jika Raja Neraka menghendaki anda mati di tengah malam, siapakah yang berani menjaga anda tetap hidup hingga fajar? Jadi bagaimana jika aku terkendali? Long Kianyei, apa menurutmu aku takut padamu? Bing Wuking meraung dan hendak bergegas keluar. Bing Wuking, penghalangmu tidak begitu bagus. Kenapa kamu tidak mengubahnya? Long Kianyei mengabaikan Bing Wuking lagi. Dia segera melambaikan tangannya, dan penghalang yang dipasang Bing Wuking langsung hancur. Tindakan Long Kianyei mengejutkan semua orang, termasuk Bing Wuking. Kekuatan macam apa ini? Dalam pertempuran sebelumnya, semua kekuatan diblokir oleh penghalang Bing Wuking, yang melindungi ruang tujuh dunia dewa. Namun Long Kianyei dapat menghancurkannya dengan lambaian tangannya. Long Kianyei melambaikan tangannya lagi, dan penghalang emas kembali menutupi tujuh alam dewa. Ini adalah penghalang dewa naga. Kalian semua, serang aku bersama-sama. Jangan buang-buang waktuku. Tatapan dingin Long Kianyei akhirnya berubah sedikit, dan itu adalah niat membunuh yang dingin dan tak berujung. Ling Tian, Sue Er, Awasi Feng Wu Chen. Kalau perlu, kau bisa mengancamnya dengan nyawanya. Bing Wuking berkata dengan suara rendah. Kakek, aku tahu apa yang harus dilakukan, kata Bing Wuking dengan serius. Aku tidak akan membiarkan mereka pergi. Huo Ling Tian sangat marah. Matanya merah, dan dia hampir meledak seperti binatang buas. Lakukan, Bing Wuking berteriak dengan marah dan memimpin untuk menyerang Long Kianyei. Bing Wuking bukanlah tandingan Long Kianyei jika berhadapan satu lawan satu, tetapi jika mereka bekerja sama, mereka mungkin punya kesempatan. Dengeng Dengungan. Bing Wuking, Jin Ming He, Feng Tianxiang, dan Lei Yuan Feng, keempat leluhur, dan lebih dari 20 tetua menyerang pada saat yang sama. Gelombang kekuatan garis keturunan yang besar dan merusak meletus, dan angin meneru dan langit bergemuruh. Bibir Long Kianyei melengkung membentuk lengkungan yang sangat berbahaya. Kemudian, dia tiba-tiba melesat dengan kecepatan yang mengerikan, puluhan kali lebih cepat dari kecepatan suara. Oh tidak, hati-hati semuanya. Ekspresi Bing Wuking berubah saat dia melihat Long Kianyei menghindari serangannya. Sayangnya, sudah terlambat. Teleportasi Long Kianyei telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Ledakan, dentuman, dentuman. Di atas kehampaan, pemandangan yang mengerikan dan kejam muncul. Hampir dalam sekejap mata, para tetua dari enam leluhur semuanya terbunuh. Mereka dipenggal atau dibelah dua. Lebih dari dua puluh tetua kaisar suci semuanya terbunuh dalam sekejap mata. Tidak ada yang tahu bagaimana Long Kianyei menyerang. Semua orang dari kuil Dewa Naga dan bayangan suci tidak bergerak. Bing Wuking, sejujurnya, ketujuh leluhur itu benar-benar lemah di mata Dewa Naga. Mereka begitu lemah hingga mereka bahkan tidak mau menyentuhmu, tetapi kau selalu berpikir kau kuat. Suara Long Kianyei yang dingin terdengar. 2382 Para, para tetua, semuanya terbunuh. Feng Jitian, Jin Jing Tian, dan yang lainnya tercengang. Mereka gemetar ketakutan. Mereka merasa seolah-olah telah jatuh ke neraka tingkat ke-18. Mereka dipenuhi dengan keputus asaan. Dalam sekejap, lebih dari 20 kaisar suci telah meninggal secara tragis. Mereka masih hidup dan bersemangat sedetik yang lalu, tetapi mereka semua mati sedetik berikutnya. Bing Wuking, Jin Ming He, dan para pemimpin klan lainnya juga tercengang. Mereka membeku di tempat dan tidak bisa bergerak. Seperti yang diharapkan dari dewa pembantaian. Setelah memulihkan energi asalnya, kekuatan pelindung menjadi semakin menakutkan. Santong sangat ketakutan hingga dia berkeringat dingin. Long Kianye telah membunuh lebih dari 20 kaisar suci bahkan sebelum Santong bergerak. Bing Wuking, aku aku ikau tidak lemah, tapi kultifasi Sein Bintang 8 milikmu tidak ada apa-apanya di hadapanku. Jika aku ingin membunuhmu, itu tidak ada bedanya dengan membunuh seekor semut, kata Long Kianye dingin. Nada suaranya sangat arogan. Tapi Long Kianye berhak menjadi sombong. Bing Wuking menyipitkan matanya dan mengeluarkan kekuatan penuh dari Sein Bintang 8. Dia juga mengeluarkan senjata Seinnya dan berteriak, kamu bicara besar. Aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri hari ini. Bunuh aku. Kamu tidak memenuhi syarat, kata Long Kianye dengan dingin. Perkataan Bing Wuking tidak masuk akal bagi Long Kianye. Urutan tujuh alam ilahi tidak dapat dihancurkan olehmu. Bayangan suci, turunkan perintah tersebut. Bunuh semua orang dari tujuh klan. Perintah Long Kianye. Ya, pelindung, Holy Sado dan tiga lainnya menerima perintah dengan hormat. Bayangan suci, jika keberani menyakiti sehelai rambut pun dari tujuh klan, aku tidak akan memaafkanmu. Teriak Bing Wuking dengan marah. Holy Sado dan tiga lainnya tidak peduli sama sekali. Ketika mereka memberikan perintah, mereka pergi dengan beberapa tetua yang masih bisa bertarung. Mereka tahu betul bahwa Bing Wuking dan yang lainnya akan hancur karena bantuan Long Kianye. Tujuh klan telah mengirimkan semua ahli mereka. Bagaimana mungkin anggota klan yang tertinggal melawan Holy Sado dan yang lainnya? Mari kita akhiri ini dengan cepat. Serang dengan seluruh kekuatanmu. Bing Wuking meraung dan menyerbu dengan marah. Lawan dia, Jin Minghe meraung dengan marah. Dia menggunakan seluruh kekuatannya dan mengambil harta terkuatnya. Kekuatannya menelan langit dan bumi, dan aura pembunuhnya memenuhi langit. Mereka harus membunuh Long Kianye secepat mungkin. Jika tidak, semua anggota dari tujuh klan akan dibunuh. Long Kianye menyeringai dingin. Membunuhmu sampah itu terlalu mudah. Santong, tunggu apa lagi? Long Kianye melirik Santong saat dia hendak menyerang. Pada saat ini, kelompok Bing Wuking yang beranggotakan empat orang telah mendekati Long Kianye dan melancarkan serangan yang ganas dan tanpa ampun. Tubuh Santong gemetar dan dia mengeluarkan keringat dingin. Dia segera menyerang. Dalam sekejap, Santong telah tiba di samping Feng Wuchen, berniat membawa pergi Feng Wuchen dengan paksa. Kaisar Suci Bintang 2 Tepat saat dia hendak membawa Feng Wuchen pergi, raut wajah Santong sedikit berubah. Baru saat itulah dia menyadari bahwa Huo Lingtian juga seorang Kaisar Suci. Huo Lingtian juga merupakan Kaisar Suci Bintang 2. Huo Lingtian telah menyerang dengan telapak tangan yang ganas. Telapak tangannya berubah menjadi bentuk binatang buas yang menyerang Santong. Serangannya sangat ganas. Kombinasi api binatang dan kekuatan darah. Dia adalah seorang alkemis. Santong tampak sangat serius saat dia mengaktifkan kekuatan darah klan roh berdaulat. Ledakan. Berdengung. Berdengung. Telapak tangan Santong menyambut serangan itu. Dengan ledakan, langit terguncang, dan riak energi menyapu dengan liar. Setelah tabrakan langsung yang dahsyat, Santong dan Huo Ling keduanya terdorong mundur. Ditong, jika kamu ingin menyelamatkan Feng Wuchen, kamu harus bertanya padaku terlebih dahulu, kata Huo Lingtian dengan garang. Kemarahan di hatinya sudah mencapai puncaknya. Santong bermaksud untuk terus menyerang, tetapi Huo Lingtian berteriak dengan marah, berhenti. Kalau tidak, aku akan membunuh Feng Wuchen. Saat dia selesai berbicara, bila api telah menyentuh dahi Feng Wuchen. Wajah Santong menjadi gelap saat dia mendengarnya, dan kekuatan yang dia aktifkan menghilang. Di saat yang sama, Long Kianya dan yang lainnya juga berhenti berkelahi. Saudara Feng, seru ling siau-siau. Bajingan yang hina dan tak tahu malu. Liu Qingyang dan yang lainnya mengumpat dengan marah. Lebih lama lagi, ibu naga dan yang lainnya sangat khawatir dan cemas. Orang-orang kuil naga merasa cemas lagi. Nak, tidak ada yang berani mengancamku. Kamu yang pertama. Long Kianya berkata dengan dingin. Wajahnya sangat dingin, dan suaranya seperti setan dari neraka. Jadi bagaimana kalau aku mengancamu? Kamu pikir kamu siapa? Apakah kamu tidak perlu mendengarkanku sekarang? Huo Lingtian berteriak dengan marah. Dia sama sekali tidak takut pada Long Kianya. Lingtian. Bagus sekali. Bing Wu Qingyang sangat gembira, tetapi dia masih khawatir. Bagaimanapun juga, kekuatan Long Kianya terlalu menakutkan. Bing Wu Qingyang segera melintas ke sisi Feng Wu Chen dan mencoba meraih leher Feng Wu Chen. Bing Wu Qing, apakah menurutmu kamu punya peluang? Pada saat ini, sebuah tangan meraih pergelangan tangan Bing Wu Qingyang. Kekuatan yang mendominasi dan menakutkan membuat Bing Wu Qingyang merasa pergelangan tangannya akan patah. Nak, tidak ada yang bisa mengancamku. Long Kianya menatap dingin ke arah Huo Lingtian. Feng Wu Qingyang berada di bawah mantra reinkarnasiku. Jika kau pikir kau bisa berteleportasi lebih cepat daripada kekuatan pikiran dan jiwaku, kau bisa mencobanya. Tentu saja, Anda juga dapat menggunakan Bing Wu Qingyang untuk mengancam saya, tetapi saya tidak peduli apakah dia hidup atau mati. Kakek saya tidak akan hidup. Paling buruk, kita akan mati bersama. Huo Lingtian masih tidak takut dan tampak sangat galak. Kamu, wajah tua Bing Wu Qingyang berubah. Tepat saat dia hendak mengatakan sesuatu, suara Huo Lingtian terdengar di benaknya. Kakek api, jangan marah. Ini adalah satu-satunya cara untuk mengintimidasi Long Kianya. Jika kamu tidak bertindak kejam, apakah kamu pikir kamu bisa membodohinya? Huo Lingtian berkata secara telepati. Penjaga, hentikan. Huo Lingtian bisa mengendalikan saudara Feng untuk bunuh diri. Dia juga seorang alkemis. Santong buru-buru berteriak. Wajah dingin Long Kianya menjadi gelap. Pada saat ini, dia benar-benar tidak berani bergerak. Dia tidak berani bercanda tentang kehidupan Feng Wu Qingyang. Kemudian, dia melonggarkan cengkeramannya di pergelangan tangan Bing Wu Qingyang. Huh, sepertinya aku masih harus bergerak. Cincin ilahi di jari Feng Wu Chen bersinar dengan kilatan cahaya. Pergi ke neraka. Bing Wu Qingyang meraung dan menghantamkan telapak tangannya ke dada Long Kianya. Kekuatan mengerikan itu membuat Long Kianya melayang. Sayangnya, telapak tangan Bing Wu Qingyang tidak melukai Long Kianya sama sekali. Perintahkan Holy Sado dan yang lainnya untuk berhenti. Huo Lingtian mengancam. Bayangan suci, tetaplah di sini. Long Kianya melakukan apa yang diperintahkan. Bunuh Santong. Huo Lingtian memesan lagi. Tidak mungkin. Long Kianya langsung menolak. Apakah begitu? Katakan lagi padaku, apakah itu tidak mungkin? Huo Lingtian berteriak dengan marah. Darah sudah mengalir dari sudut mulut Feng Wu Chen. Chen Er. Tuan Aliansi. Orang-orang kuil naga berteriak dengan sangat panik. Long Kianya langsung marah. Organ dalamnya berputar, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Perasaan itu lebih buruk dari kematian. Long Kianya, jika kamu tidak bergerak, aku akan segera membunuh Feng Wu Chen. Huo Lingtian berteriak dengan marah. Wali, saudara Feng tidak boleh mati. Lakukan sekarang. Teriak Santong dengan cemas. Long Kianya meraung keras dan hendak bergerak. Ledakan. Puff. Pada saat itu, kekuatan mengerikan yang tak terbayangkan meletus dari tubuh Feng Wu Chen. Huo Lingtian langsung memuntahkan seteguk darah. 2383. Saat kekuatan misterius meletus, Bing Wu Qing dan yang lainnya terlempar. Long Kianya dan Santong juga dikirim terbang. Kekuatan ini jelas jauh lebih kuat daripada kekuatan Long Kianya. Kekuatan macam apa ini? Mata Long Kianya membelalak ketakutan. Dia sangat terkejut. Ini adalah kekuatan yang belum pernah dilihat Long Kianya sebelumnya. Ada apa dengan saudara Feng? Mengapa ada kekuatan seperti itu di tubuhnya? Bola mata Santong hampir jatuh. Dia sangat bingung. Bagaimana ini mungkin? Mantra reinkarnasi rusak. Ini tidak mungkin. Huo Lingtian memuntahkan darah. Wajahnya penuh kebingungan. Karena mantra reinkarnasinya rusak, Huo Lingtian menderita serangan balik dan terluka parah. Tidak hanya itu, Suan Yu yang bersembunyi di kegelapan juga memuntahkan seteguk darah. Dia juga dalam keadaan bingung. Sungguh kekuatan yang mengerikan. Aku belum pernah merasakan aura ini sebelumnya. Ini bukanlah kekuatan asal dari Dewa Naga. Bing Wu Qing dan yang lainnya juga terkejut. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Apa yang sedang terjadi? Apa yang terjadi dengan tubuh saudara Feng? Mata Liu Qing yang membelalak. Pikirannya penuh tanda tanya. Kekuatan yang Tuan Feng keluarkan barusan sungguh luar biasa. Bahkan lebih mengerikan daripada kekuatan longkiannya, kata Huang Yun dengan ngeri. Semua orang baru saja melihat pemandangan itu dengan jelas. Namun, tidak ada seorang pun yang mengetahui apa yang terjadi pada tubuh Feng Wu Chen. Mereka juga tidak mengetahui dari mana kekuatan misterius ini berasal. Mereka tidak dapat memahami apa yang terjadi, tidak peduli seberapa keras mereka memeras otak. Saat ini, mata Feng Wu Chen tertutup. Aura yang keluar dari tubuhnya jauh lebih menakutkan daripada aura Longhun. Ini sama sekali bukan aura Feng Wu Chen. Inilah aura dari sebuah pembangkit tenaga listrik yang mengerikan. Kekuatan saudara Feng bahkan lebih mengerikan daripada kekuatan primogenitor. Kekuatan ini telah melampaui batas dunia suci. Longkiannya bahkan lebih ketakutan. Dia belum pernah melihat kekuatan yang begitu mengerikan. Hati Longkiannya telah berubah total. Tidak mungkin untuk menggambarkan keterkejutan yang ditimbulkan oleh kekuatan Feng Wu Chen pada Longkiannya. Melampaui batas dunia suci, Santong hampir pingsan karena terkejut. Pada saat ini, Feng Wu Chen telah lolos dari kendali mantra reinkarnasi dan memasuki cincin ilahi. Energi tak terlihat yang dibentuk oleh leluhur primal chaos telah menghilang dari cincin dewa. Cincin luar angkasa sangat tenang. Pintu ke tingkat pertama pagoda reinkarnasi terbuka. Dengan kata lain, segel pertama telah rusak. Aneh, basis kultivasi saya belum membaik sama sekali. Saya sama sekali tidak memenuhi syarat untuk diakui. Bagaimana segel pertama bisa dibuka? Feng Wu Chen merasa bingung. Melihat pintu terbuka, Feng Wu Chen langsung masuk. Anda di sini. Saat Feng Wu Chen melangkah melewati pintu, sebuah suara tua dan tenang terdengar. Feng Wu Chen tidak terkejut karena dia sudah dapat menebaknya. Di pagoda reinkarnasi tingkat pertama, seberkas cahaya putih berkedip, dan kemudian seorang tetua berjubah hitam dengan rambut dan janggut putih muncul dari udara tipis. Feng Wu Chen menyapa senior. Feng Wu Chen dengan hormat menangkupkan tinjunya dan membungkuk. Tidak perlu formalitas. Tetua berjubah hitam itu melambaikan tangannya, jelas tidak peduli dengan formalitas. Orang tua itu mengamati Feng Wu Chen dan bergumam, bakatmu biasa saja, dan kultifasimu sangat lemah. Tidak ada yang istimewa dari dirimu. Aku benar-benar tidak tahu mengapa pagoda reinkarnasi memilihmu. Lupakan saja, lupakan saja. Dao surgawi semacam ini bukanlah sesuatu yang dapat kupahami. Mendengar kata-kata lelaki tua itu, wajah Feng Wu Chen langsung menjadi gelap, dan kemarahan melonjak di dalam hatinya. Apa yang dia maksud dengan bakat rata-rata? Dengan bakat rata-rata, dia dapat melampaui seorang ahli menjadi orang suci dalam beberapa tahun setelah naik ke dunia suci. Apa yang sangat lemah? Kekuatan Feng Wu Chen dapat sepenuhnya mengalahkan siapapun di alam dewa. Tidak ada yang istimewa dari dia. Tubuh Feng Wu Chen telah dikultifasikan ke alam kematian. Dia memiliki garis keturunan kuno yang paling murni dan kekuatan asal mula dewa naga. Senior, bagaimana aku harus memanggilmu? Tanya Feng Wu Chen. Meskipun dia marah, dia tidak berani marah. Para ahli yang tersegel di setiap tingkat pagoda reinkarnasi adalah eksistensi yang dapat mengubah Feng Wu Chen menjadi abu hanya dengan satu pikiran. Feng Wu Chen tidak mampu menyinggung perasaan mereka. Selain itu, Feng Wu Chen masih membutuhkan bantuan dari para ahli yang menakutkan ini. Lebih jauh lagi, dari semua ahli yang tersegel di pagoda reinkarnasi, siapakah di antara mereka yang tidak memiliki bakat yang sangat kuat? Cakrawala mereka secara alami sangat tinggi. Kaisar Api Sunyi, kata lelaki tua itu dengan bangga. Nak, kamu seharusnya memiliki pemahaman tentang pagoda reinkarnasi, kan? Kaisar Api Sunyi bertanya dengan acuh tak acuh. Feng Wu Chen menganggup dan bertanya dengan ragu, leluhur kekacauan prima berkata bahwa jika saya ingin membuka segel, saya perlu mendapatkan persetujuan dari para ahli di setiap level. Namun, kultivasi saya belum meningkat sama sekali, jadi mengapa saya membukanya? Tingkat pertama. Ada dua cara untuk membuka segelnya. Yang pertama adalah ketika kekuatanmu mencapai tingkat tertentu, segel itu secara alami akan terbuka. Yang kedua, ahli yang di segel akan mengambil inisiatif untuk mengakui Anda, dan segelnya akan terbuka. Jadi begitulah adanya. Sepertinya senior telah mengambil inisiatif untuk mengakuiku. Feng Wu Chen tersenyum tipis. Jangan menyanjung dirimu sendiri. Kenapa aku berinisiatif mengakui sampah sepertimu? Hanya ketika kultivasi Anda mencapai tingkat tertentu maka segel akan terbuka secara otomatis. Tegur kaisar api desolate. Wajah Feng Wu Chen dipenuhi dengan kecanggungan. Dia sangat malu hingga tidak bisa menunjukkan wajahnya. Feng Wu Chen tersenyum getir dalam hatinya. Tidak perlu bersikap kasar, kan? Di seluruh dunia, mungkin hanya kaisar api sunyi yang berani menyebut Feng Wu Chen sampah. Baiklah, karena pagoda reinkarnasi telah mengakuimu, aku tidak keberatan memberikan warisan kepadamu. Namun, kamu harus mengurus masalah di luar terlebih dahulu. Tenangkan tubuhmu. Aku akan memberimu kekuatan. Lanjut kaisar api sunyi. Saat kaisar api desolate selesai berbicara, tubuh Feng Wu Chen bergetar. Dia tiba-tiba membuka matanya, dan dua sinar cahaya yang mengerikan melesat keluar. Saat Feng Wu Chen membuka matanya, semua orang terkejut. Feng Wu Chen tidak berekspresi. Dia mengepalkan tangannya dan merasakan kekuatan yang tak terbayangkan. Seberapa kuat kekuatan ini? Feng Wu Chen sangat terkejut. Dia tidak dapat memperkirakan seberapa mengerikan kekuatan ini. Apakah? Apakah itu masih kakak Feng? Liu Qingyang menatap Feng Wu Chen dengan ketakutan yang luar biasa. Perasaan itu sangat asing. Ini bukan aura guru. Zhang Junlan berkata dengan bingung. Dalam kehampaan, Santong bertanya ragu-ragu, Saudara Feng. Feng Wu Chen menoleh dan segera tersenyum. Ini aku. Mendengar suara Feng Wu Chen, Santong dan Long Kianye langsung menghela nafas lega. Jika tidak, mereka akan mengira Feng Wu Chen telah dirasuki oleh monster tua yang menakutkan. Kekuatan ini jelas bukan milik Saudara Feng. Long Kianye mengerutkan kening dan bergumam pada dirinya sendiri, tetapi dia tidak berani bertanya lebih jauh. Itu suara Saudara Feng. Ling Xiao Xiao sangat gembira. Air mata berkilau jatuh dari matanya. Itu benar. Itu Chen, R. Xiao Qingqing sangat gembira dan menangis karena bahagia. Beidou Yan meraung penuh semangat. Kepala aliansi telah kembali. Seluruh kuil dewa naga berada dalam keadaan ekstasi. Itu adalah perasaan kembali ke surga dari neraka. Tatapan sedingin es adalah yang pertama menyapu Huo Ling Tian. Hanya dengan satu pandangan, Huo Ling Tian langsung merasa seolah-olah dia sudah ketahuan. Rasa dingin itu membuatnya takut. Mati, Feng Wu Chen menunjukkan satu jari dan dengan dingin mengucapkan sepatah katapun. Ledakan. Huo Ling Tian langsung meledak, berubah menjadi awan kabut darah. 2384 Dengan ujung jarinya yang lembut, Huo Ling Tian, yang merupakan kaisar suci, berubah menjadi kabut berdarah. Feng Wu Chen sama sekali tidak menggunakan kekuatan apapun. Dia tidak menggunakan paksaan atau kekuatan jiwa. Dia tidak melakukan apapun, tetapi Huo Ling Tian sudah mati. Seolah-olah Feng Wu Chen bukanlah orang yang membunuhnya. Yang dia lakukan hanyalah bergerak. Seolah-olah dia bisa membunuh seseorang dengan pikirannya. Kemampuan mengerikan seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya. Terjadi keheningan yang mematikan. Seseorang bahkan dapat mendengar suara pin terjatuh. Udara dipenuhi dengan bau ketakutan yang tak berujung. Semua orang tampaknya telah datang ke dunia iblis. Yang ada hanyalah ketakutan. Huo Ling Tian menggunakan mantra reinkarnasi untuk mengendalikan Feng Wu Chen dan membaca banyak kenangan Feng Wu Chen. Dia harus mati. Long kianya sangat terkejut dengan tindakan Feng Wu Chen. Dia merasa bahwa dia tidak dapat memahaminya meskipun dia memiliki seratus otak. Ini, ini, Santong tergagap untuk waktu yang lama tetapi tidak tahu harus berkata apa. Bisa dibayangkan betapa terkejutnya dia. Bing Wu King, Jin Ming He, dan empat keluarga lainnya sangat ketakutan. Seluruh tubuh mereka gemetar dan tidak dapat berbicara. Ichi Snow, Feng Jitian, dan yang lainnya sangat ketakutan hingga mereka kehilangan kendali atas isi perutnya. Semua orang di kuil naga tercengang. Wajah mereka penuh rasa tidak percaya. Suanyu yang bersembunyi dalam kegelapan pun ikut ketakutan. Kamu seharusnya tidak muncul di tujuh alam dewa. Kamu melawan Dao Surgawi dan melanggar tatanan Dao Surgawi. Ini adalah pelanggaran berat. Pada saat ini, Feng Wu Chen seperti seorang maha kuasa yang mengendalikan Dao Surgawi dan menghakimi mereka yang melanggar tatanan Dao Surgawi. Begitu Feng Wu Chen berbicara, Bing Wu King dan yang lainnya berlutut ketakutan. Keputus asaan dan ketakutan yang tak ada habisnya memenuhi hati mereka. Kami, kami akan segera meninggalkan alam dewa. Tolong biarkan kami hidup, Bing Wu King berkata dengan ngeri. Sudah terlambat, Feng Wu Chen menggelengkan kepalanya. Jawaban paling putus asa. Kamu telah melakukan dosa besar. Kamu tidak punya kehidupan untuk dijalani. Feng Wu Chen berkata dengan dingin, seperti seorang kaisar yang menjatuhkan hukuman mati. Feng Wu Chen, tujuh klan kami bersedia tunduk padamu, kami bersedia tunduk. Kami akan melakukan apapun yang kau inginkan. Bahkan jika kau ingin kami menjadi budak dewa naga, kami tidak akan mengeluh. Bing Wu King berkata dengan ngeri. Ia sangat menyesalinya hingga ususnya berubah menjadi hijau. Tuan Feng, ampuni nyawaku. Kami semua bersedia untuk tunduk. Jin Ming He, Feng Tian Xiang, dan yang lainnya semuanya bersujud dan memohon belas kasihan. Tidak ada obat penyesalan di dunia ini. Semakin kuat, semakin besar kekuatan yang mereka miliki, semakin mereka takut akan kematian. Jelas sekali bahwa Bing Wu King dan yang lainnya adalah orang-orang seperti itu. Kamu tidak layak, aku akan mengambil nyawa kalian, kata Feng Wu Chen tanpa ekspresi. Suara dingin Feng Wu Chen menembus hati Bing Wu King dan yang lainnya seperti pedang tajam. Sebelum Bing Wu Chen dan yang lainnya dapat terus memohon belas kasihan, Feng Wu Chen melambaikan tangannya dengan lembut, dan keempat yang mulia suci itu berubah menjadi debu. Termasuk Huoyuan dan Suizang Kong yang terluka parah, semuanya berubah menjadi abu. Melihat orang-orang yang mereka cintai berubah menjadi debu, Ichi Snow dan yang lainnya merasa hancur. Air mata jatuh seperti hujan, tetapi mereka tidak berani bersuara. Suara mereka digantikan oleh rasa takut dan putus asa. Feng Wu Chen tidak hanya membunuh yang mulia dengan jentikan jarinya, tetapi empat yang mulia juga terbunuh dengan lambayan tangannya. Kemampuan mengerikan itu sekali lagi mengejutkan Long Kianyei, Santong, dan orang-orang di Kuil Dewanaga. Bahkan Long Suling tidak dapat melakukan kemampuan mengerikan seperti itu. Aku, Feng Wu Chen, tidak membunuh wanita, kecuali wanita berbisa. Tatapan dingin Feng Wu Chen menyapu Ichi Snow dan yang lainnya yang putus asa dan ketakutan. Ichi Snow dan Water Lotus tidak bisa berkata-kata dan seluruh tubuhnya gemetar. Tidak, jangan bunuh aku, Feng Wu Chen. Aku salah, aku benar-benar tahu kesalahanku. Tolong ampuni aku. Feng Jitian menangis dan memohon belas kasihan dalam ketakutan, bersujud berulang kali. Ingat, jangan memprovokasiku di kehidupanmu selanjutnya. Feng Wu Chen sama sekali tidak merasa kasihan. Dengan itu, Feng Wu Chen menjentikan jarinya. Ichi Snow dan yang lainnya berubah menjadi debu. Membunuh tanpa jejak lagi. Kemampuan spesial ini sekali lagi mengejutkan semua orang. Long Kianyei sangat ketakutan hingga dia tidak dapat berbicara. Kejutan yang dia rasakan sepanjang hidupnya tidak begitu mengejutkan seperti saat ini. Kehadiran dan kekuatan menakutkan dari Feng Wu Chen berangsur-angsur menghilang. Nak, aku akan membantumu menghapus ingatan orang lain. Ini terlalu mengejutkan bagi mereka. Ini akan sangat memengaruhi kultivasi mereka di masa depan, suara kaisar api desolate terdengar. Terima kasih senior. Feng Wu Chen mengangguk. Kekuatan yang baru saja ditunjukkan Feng Wu Chen terlalu mengejutkan. Dia tidak bisa meninggalkan bayangan pada orang-orang di Kuil Dewa Naga. Selain dua orang di belakangmu, ingatan semua orang di Kuil Dewa Naga telah terhapus. Mereka tidak akan tahu bahwa kamu membunuh musuh, kata desolate Flame Emperor. Mengapa kamu tidak menghapus ingatan mereka? Feng Wu Chen bertanya dengan bingung. Jika kamu menghapus ingatan mereka, lalu siapa yang membunuh musuh? Anda bisa mencari alasan saja, balas kaisar api yang sunyi. Feng Wu Chen tertegun, lalu berkata, saya mengerti. Di Kuil Dewa Naga, semua orang linglung. Apakah orang-orang dari tujuh klan sudah mati? Apa yang terjadi tadi? Mungkin kekuatan barusan terlalu menakutkan. Itu menutupi segalanya dan kami tidak dapat melihat apapun. Long Kianye jauh lebih kuat dari Bing Wu Qing dan yang lainnya. Mereka semua terbunuh. Di Kuil Dewa Naga, semua orang hanya tahu bahwa Long Kianye membunuh Bing Wu Qing dan yang lainnya. Mereka tidak mengetahui apapun tentang serangan Feng Wu Chen. Bahkan Suanyu, yang bersembunyi di kegelapan, ingatannya juga terhapus. Mereka tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Ini adalah penghapusan ingatan. Aura Saudara Feng juga telah menghilang. Ahli macam apa dia, Long Kianye terkejut. Saudara Feng, kekuatanmu barusan, Santong dengan cepat bertanya setelah sadar kembali. Feng Wu Chen bersikap seolah tidak terjadi apa-apa dan tersenyum. Sebelumnya aku pernah memperoleh batu Giyok Kuno dan tanpa sengaja menemukan sisa energi. Itu milik seorang kultifator yang sangat kuat. Setelah dia mewariskan warisannya kepadaku, energi itu menghilang. Kekuatan tadi adalah miliknya. Begitu, ahli ini terlalu menakutkan. Dia tidak perlu menggunakan kekuatan apapun untuk membunuh yang mulia. Santong mengangguk tanpa ragu. Memikirkan kembali kejadian tadi, dia masih ketakutan. Long Kianye berkata dengan sungguh-sungguh, Saudara Feng, apakah kamu tahu tingkat kekuatan apa yang barusan? Itu jauh melampaui kekuatan primogenitor, sebuah eksistensi di luar dunia orang suci. Tahukah kau siapa senior itu? Kaisar api sunyi. Feng Wu Chen tersenyum tipis. Kaisar api yang sunyi. Long Kianye mengerutkan kening lagi dan menggelengkan kepalanya. Aku belum pernah mendengar tentang dia. Bahkan seratus ribu tahun yang lalu, aku belum pernah mendengar tentang dia. Aku harus bertanya pada primogenitor ketika aku kembali. Senior Kianye, Santong, aku serahkan sisa tujuh ras padamu. Singkirkan penghalang Dewa Naga. Feng Wu Chen tersenyum tipis dan kemudian masuk ke kuil Dewa Naga. Long Kianye mengangguk dan tidak terlalu memikirkannya. Dia kemudian mengirim perintah lain ke Holy Sado dan yang lainnya untuk menghancurkan tujuh ras dan mengirim klan Saint Royal ke dunia orang suci. Setelah memberikan penjelasan sederhana kepada penduduk kuil Dewa Naga, Feng Wu Chen segera memasuki cincin Dewa. Warisan Kaisar Api Sunyi masih menantinya. 2385. Apa yang sedang terjadi? Suanyu yang bersembunyi dalam kegelapan benar-benar tercengang saat ini. Apakah Huo Lingtian dan yang lainnya terbunuh? Mengapa patua tidak mengingat hal ini? Bagaimana mantra reinkarnasi Feng Wu Chen bisa pecah? Apa yang sedang terjadi? Suanyu tidak tahu apa yang sedang terjadi. Apakah semua ini ulah Long Kianye? Suanyu menebak, tetapi dengan cepat menepis gagasan ini. Lalu bagaimana dengan luka-luka patua? Long Kianye membunuh Huo Lingtian dan membantu Feng Wu Chen mematahkan mantra reinkarnasi. Orang tua itu tidak mungkin terluka. Jika Long Kianye yang menyerang, orang tua itu pasti sudah terbunuh. Tidak semudah itu hanya melukainya. Cedera patua itu disebabkan oleh serangan balasan. Dengan kata lain, mantra reinkarnasi Huo Lingtian telah dipatahkan dengan paksa. Tapi tidak mungkin Long Kianye bisa melihat mantra reinkarnasi dan menghancurkannya sepenuhnya. Apa yang sedang terjadi? Suanyu tidak tahu apa yang sedang terjadi tidak peduli seberapa keras dia memutar otaknya. Dia juga tidak menyadari bahwa sebagian ingatannya telah terhapus. Semua ini terlalu aneh dan tidak bisa dijelaskan. Namun, alasan Suanyu mendapat serangan balik adalah karena dia meninggalkan jejak mantra reinkarnasi di tubuh Huo Lingtian. Karena mantra reinkarnasi Huo Lingtian rusak, Suanyu secara alami juga terlibat. Satu-satunya hal yang membuat Suanyu merasa lega adalah dia selamat. Long Kianye tidak membunuhnya. Meskipun Anda tidak tahu apa yang terjadi, Suanyu dengan suara bulat percaya bahwa para ahli dari tujuh ras dibunuh oleh Long Kianye. Suanyu dengan paksa menekan keterkejutan di hatinya dan mengeluarkan pil untuk ditelan. Reinkarnasi yang menentang surga, Huo Lingtian dulunya mengendalikan Feng Wuchen, jadi dia pasti tahu tentang menentang samsara. Dengan level alkemisnya dan ingatan Feng Wuchen, dia mungkin bisa memahami penentang samsara juga. Jika Huo Lingtian tidak dapat memahaminya, maka patua dapat mengendalikan Feng Wuchen. Jika Huo Lingtian dapat melakukannya, maka patua juga dapat melakukannya. Lagi pula, Long Kianye dan yang lainnya tidak akan tinggal di alam dewa terlalu lama. Suanyu dengan cepat memikirkan sesuatu dan segera menghilang. Lantai pertama pagoda reinkarnasi cincin ilahi. Kaisar api sunyi meletakkan kedua tangannya di belakang punggungnya. Tidak ada yang tahu apa yang sedang dipikirkannya. Tanpa menunggu Feng Wuchen berbicara, Desolate Flame Emperor bertanya, Feng Wuchen, apakah kamu percaya pada takdir? Atau mungkin itu takdir? Feng Wuchen tercengang. Dia memandang Desolate Flame Emperor dengan kaget. Dia tidak mengerti mengapa makhluk Transcendent seperti Desolate Flame Emperor menanyakan hal ini padanya. Budidaya Kaisar Api Sunyi sungguh tak terduga. Pemahamannya tentang dao surgawi jauh lebih menakutkan daripada pemahaman Feng Wuchen. Saya tidak berhak menebak level apa yang telah dicapai oleh kultivasi senior, tetapi bukankah senior harus melihatnya lebih jelas daripada saya? Sebelum senior, saya hanyalah seorang pemula dalam nasib dao surgawi. Namun, saya tidak percaya pada takdir. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya. Kaisar Api Desolate telah hidup entah berapa lama. Pemahamannya tentang takdir jauh lebih dalam daripada Feng Wuchen. Bagaimana jika aku bilang aku bisa melihatnya tetapi tidak bisa mengubahnya? Kaisar Api Desolate menatap Feng Wuchen. Mata tuanya dipenuhi dengan kebingungan dan kebingungan. Ini, Feng Wuchen bingung. Saya telah memahami dao surgawi selama bertahun-tahun. Apa yang disebut takdir dao surgawi ada di bawah kendali saya, tetapi saya tidak tahu apakah masih takdir yang tidak bisa dihindari. Kaisar Api yang sunyi menghela nafas. Senior, apakah kamu berbicara tentang terjebak di pagoda reinkarnasi? Feng Wuchen bertanya. Kaisar Api sunyi memandang Feng Wuchen dan tidak mengatakan apapun. Dia tahu bahwa Feng Wuchen ingin mengatakan lebih banyak lagi. Feng Wuchen berkata dengan enteng, Aku tidak percaya pada takdir dao surgawi. Aku hanya percaya pada diriku sendiri dan kekuatan. Bukankah keberadaan takdir dao surgawi adalah kekuatan yang tak terukur? Anda hanya perlu melampauinya. Jika kamu tidak bisa lepas dari takdir, itu berarti kamu tidak cukup kuat. Kekuatan yang melampaui takdir dao surgawi. Kaisar Api sunyi terkejut. Ya, kultivasinya telah mencapai tingkat yang sangat kuat. Tetapi dia masih dipermainkan oleh takdir dao surgawi. Itu hanya berarti bahwa takdir dao surgawi lebih kuat darinya. Kekuatan yang melampaui takdir dao surgawi dapat lolos dari kendali takdir dao surgawi. Pagoda reinkarnasi adalah bukti terbaik. Ada orang-orang yang lebih kuat dari Kaisar Api desolate di depannya. 99 ahli di pagoda reinkarnasi. Mereka juga tidak bisa lepas dari nasib dao surgawi. Namun, dapatkah keberadaan takdir dao surgawi dilampaui? Feng Wuchen tersenyum dan berkata, Pada akhirnya, itu hanyalah kekuatan yang dahsyat. Aku hanya mengatakannya dengan santai. Senior, jangan pedulikan aku. Namun, apapun yang terjadi, aku harus mengendalikan takdirku sendiri. Tidak seorang pun berhak mengendalikan takdirku, termasuk dao surgawi. Perkataannya terdengar sangat tenang, tetapi mengandung dominasi yang luar biasa dan tidak ada keraguan. Meskipun apa yang kau katakan sedikit bodoh, itu masuk akal. Apa yang disebut takdir dao surgawi adalah kekuatan yang dahsyat. Kaisar Api Sunyi mengangguk sedikit. Kebingungan di matanya berangsur-angsur menghilang. Mendengar Kaisar Api Sunyi mengatakan hal ini, Feng Wuchen hampir pingsan karena marah. Kaisar Api Desolate benar-benar mengatakan bahwa Feng Wuchen bodoh. Meskipun Feng Wuchen tidak senang, dia tidak membantah. Singkatnya, dia harus mendapatkan warisannya terlebih dahulu. Feng Wuchen, warisan yang disebutkan leluhur kekacauan primal bukanlah warisan kekuatan atau membantumu meningkatkan kultifasimu. Kata Kaisar Api Sunyi. Lalu apa? Feng Wuchen kecewa ketika mendengar ini, tetapi dia masih bertanya dengan rasa ingin tahu. Namaku Desolate Flame Emperor, dan aku paling jago dalam hal api. Tentu saja, aku akan mewariskan api kepadamu, begitu pula teknik kultifasi dan mantra atribut api. Namun, teknik kultifasi atribut apiku tidak cocok untukmu. Desolate Flame Emperor berkata dengan enteng. Saat mendengar api, Feng Wuchen semakin kecewa. Dia memiliki empat jenis api ilahi di tubuhnya. Jika teknik kultifasinya tidak cocok untuk Feng Wuchen, maka hanya mantranya saja yang tersisa. Melihat kekecewaan Feng Wuchen, Kaisar Api Desolate tersenyum dan berkata, Apiku bukanlah api biasa. Aku juga tahu bahwa kamu adalah seorang alkemis dan tahu bahwa kamu memiliki beberapa jenis api di tubuhmu. Namun, dibandingkan dengan apiku, apimu hanyalah sampah. Sampah! Mata Feng Wuchen hampir keluar. Itu adalah api ilahi. Bagaimana bisa menjadi sampah di mulut orang tua ini? Kau masih tidak percaya padaku. Kaisar Api Sunyi tersenyum bangga dan berkata, Apiku disebut sebagai Nenek Moyang Semua Api. Jenis api pertama yang lahir di awal dunia. Apa, Nenek Moyang Semua Api? Jenis api pertama. Feng Wuchen hampir kencing di celana ketika mendengar ini. Nenek Moyang Semua Api, kedengarannya seperti keberadaan yang sangat kuat. Aktifkan api di tubuhmu. Kaisar Api Sunyi tersenyum ringan. Feng Wuchen melambaikan tangannya, dan api ungu, hitam, emas, dan hijau muncul pada saat bersamaan, menyebarkan aura yang sangat menakutkan. Kaisar Api Desolate tersenyum tipis, lalu mengulurkan telapak tangannya dan tiba-tiba menekuk cakarnya. Gumpalan api putih menyembur keluar, dan aura yang ganas dan mengerikan langsung menutupi seluruh ruang cincin ilahi. Itu sangat mengerikan dan tak terlukiskan, sangat mendominasi. Hanya dalam sekejap, keempat jenis api Feng Wuchen menjadi sangat lemah, seperti seorang cucu bertemu kakeknya. Bagaimana ini mungkin? Mata Feng Wuchen membelalak saat dia merasakan aura berbahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya dari api putih. Ini adalah leluhur semua api, leluhur semua api di dunia. Kaisar Api Sunyi tersenyum tipis. 2.386 Saat dia melihat leluhur segala api, Feng Wuchen benar-benar tercengang. Inilah yang dimaksud dengan tidak ada batasan di alam semesta. Leluhur semua api adalah api pertama di dunia. Tidak terbayangkan betapa mengerikannya itu. Fakta bahwa Desolate Flame Emperor bisa mendapatkan leluhur segala api menunjukkan betapa kuatnya dia. Melihat ekspresi kaget Feng Wuchen, wajah lama Kaisar Api Desolate tidak bisa menahan senyum puas. Leluhur segala api tentu saja merupakan harta yang paling dibanggakan oleh Kaisar Api Sunyi. Saat leluhur segala api muncul, suhu seluruh cincin ilahi meningkat lebih dari 10 kali lipat. Kalau tidak, suhunya akan terus meningkat di bawah kendali Kaisar Api Desolate. Feng Wuchen tidak dapat membayangkan betapa mengerikannya suhu itu. Apakah kamu percaya padaku sekarang? Kaisar Api Sunyi bertanya sambil tersenyum tipis. Feng Wuchen mengangguk sambil linglung bagaikan seekor ayam yang mematuk nasi. Leluhur segala api berkali-kali lebih kuat daripada api ilahi. Ini adalah api paling mengerikan yang pernah dilihat Feng Wuchen. Dengan leluhur semua api, Feng Wuchen tidak perlu lagi mengumpulkan api ilahi. Leluhur segala api dapat membakar segalanya dan melahap segala sesuatu di dunia. Bahkan artefak ilahi di tanganmu dapat terbakar menjadi abu dalam sekejap. Kekuatannya sangat mendominasi, ribuan kali lebih kuat daripada kekuatan kunomu. Semakin tinggi kultivasi Anda, semakin mengerikan kekuatan yang dapat Anda kendalikan. Dengan kultivasi Anda saat ini, menyerap leluhur semua api jauh lebih kuat daripada api ilahi dan kekuatan kuno Anda. Semakin kuat Anda, semakin kuat pula leluhur semua api. Feng Wuchen, aku akan memberikan leluhur segala api kepadamu. Apakah kamu menyukainya? Kaisar Api Sunyi menatap Feng Wuchen dengan mata tuannya dan bertanya dengan serius. Aku sangat menyukainya. Feng Wuchen menganggup dengan berat. Semakin dia mendengarkan, dia menjadi semakin bersemangat. Feng Wuchen menatap Kaisar Api Sunyi dan bertanya dengan ragu, Senior, apakah Anda benar-benar akan mewariskan leluhur semua api kepada saya? Sekarang aku hanyalah roh primordial dan akan segera menghilang. Meskipun leluhur semua api adalah harta karunku, itu tidak lagi penting. Wajar saja jika itu bisa diwariskan. Pagoda reinkarnasi memilihmu, jadi aku hanya bisa percaya padamu. Kaisar Api Sunyi menganggup dengan sedikit kengganan dan ketidakberdayaan dalam kata-katanya. Feng Wuchen tahu bahwa Desolate Flame Emperor sedang menyeratkan sesuatu, tetapi dia tidak mengerti. Aku juga akan mewariskan teknik kultivasi dan mantraku kepadamu. Jika teknik kultivasi itu tidak cocok untukmu, kamu juga dapat mewariskannya kepada seseorang yang kamu percaya. Kaisar Api Desolate melanjutkan. Terima kasih, Senior. Feng Wuchen menangkupkan tinjunya dan membungkuk. Kaisar Api Desolate membentuk jari pedang dengan tangan kanannya dan mengarahkannya ke dahi Feng Wuchen. Sejumlah besar informasi mengalir ke dalam pikiran Feng Wuchen. Sejumlah besar gambar melintas gila-gilaan di benak Feng Wuchen seperti sebuah film. Senior sebenarnya langsung mengirimkan leluhur segala api ke tubuhku. Feng Wuchen sangat terkejut. Dia tidak perlu memurnikan dan menyerapnya. Untungnya, Feng Wuchen tidak merasakan ketidaknyamanan apapun. Dia khawatir tubuhnya tidak akan mampu menahan kekuatan dan suhu mengerikan dari leluhur segala api. Banyaknya informasi membuat kepala Feng Wuchen bengkak kesakitan. Ini bukan sekadar warisan. Selain leluhur semua api dan teknik kultivasi serta mantra, ada juga esensi dan evolusi teknik kultivasi serta mantra. Itu sangat rincin dan pasti akan menghemat banyak jalan memutar bagi para pembudidaya. Bisa dikatakan itu adalah jalan pintas. Kekuatan mantra atribut api sangat mengerikan. Ini jelas merupakan eksistensi yang melampaui teknik Sein. Teknik kultivasi senior memang hebat. Jauh lebih hebat daripada teknik Dewa Naga tertinggi. Sayangnya, teknik itu tidak cocok untukku. Kalau tidak, kekuatanku pasti akan lebih kuat dan kecepatan kultifasiku akan lebih cepat. Gambaran yang muncul dalam benaknya sangat mengejutkan Feng Wuchen. Setelah beberapa saat, Kaisar Api Sunyi berhenti dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Baiklah, aku telah menyerahkan warisanku kepadamu. Aku tidak punya banyak waktu lagi dan sudah waktunya untuk pergi. Terima kasih, senior. Feng Wuchen tidak tahu harus berkata apa dan hanya bisa membungkuk lagi. Feng Wuchen, kuharap kita bisa bertemu lagi. Kaisar Api Desolate tersenyum acuh-ta'acuh, lalu sosoknya berubah menjadi titik-titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya dan menghilang. Melihat Kaisar Api Desolate menghilang, hati Feng Wuchen dipenuhi perasaan campur aduk. Apakah keberadaanmu hanya untuk memilih siapa yang dipilih pagoda reinkarnasi dan kemudian warisan yang kamu tinggalkan lenyap begitu saja? Feng Wuchen berbisik pada dirinya sendiri dengan wajah sedih. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya tanpa daya, merasa bahwa dia telah berdosa besar. Bang! Sambil berpikir, dia mengaktifkan leluhur segala api. Gumpalan api putih menyala di telapak tangan Feng Wuchen, memancarkan kekuatan yang sangat kuat yang mencekik. Seperti yang diharapkan dari leluhur segala api, bahkan lebih mengerikan daripada api darah pembakar surga. Feng Wuchen berpikir dalam hati. Dia mengepalkan tangannya dan api putih itu menghilang. Dengan pikirannya, Feng Wuchen meninggalkan cincin ilahi. Saudara Feng, kamu akhirnya keluar. Aku sudah lama menunggumu. Begitu Feng Wuchen muncul, tawa santong terdengar di telinganya. Semuanya sudah beres. Feng Wuchen memandang santong dan bertanya. Santong menganggup dan berkata sambil tersenyum, tujuh ras semuanya telah dihancurkan. Keluarga kerajaan suci dan yang lainnya juga mengikuti pelindung ke dunia suci. Alam Dewanaga, kuil awan segudang, dan sekte mendalam segudang dao juga telah melakukannya. Pergi ke dunia suci. Saat berbicara, Santong melemparkan cincin penyimpanan ke Feng Wuchen. Harta karun yang dikumpulkan oleh tujuh ras dan harta ajaib Bing Wuchen dan yang lainnya dapat membantu memperkuat istana Dewanaga. Dalam waktu singkat, mereka dapat melangkah ke alam Dewa Guru Agung atau bahkan alam transformasi suci di kecepatan tercepat. Santong berkata sambil tersenyum. Harta karun dari tujuh ras memang telah meningkatkan kekuatan istana Dewanaga. Batu yang primordial juga dapat dianggap sebagai harta karun kuno. Feng Wuchen tertawa pelan. Saudara Feng, dunia suci sedang tidak damai akhir-akhir ini. Dewanaga dapat memulai perang dengan ras iblis surgawi kapan saja. Terlebih lagi, ancaman terhadap Dewanaga bukan hanya ras iblis surgawi, jadi aku harus segera kembali. Titik, saya tidak bisa tinggal di alam Dewa terlalu lama. Santong berkata dengan sungguh-sungguh. Feng Wuchen menganggup dan berkata, jangan mati. Haha, aku tidak akan mati dengan mudah. Saudara Feng, aku akan menunggumu di dunia suci. Dua primogenitor lainnya sangat ingin bertemu denganmu. Santong tertawa gembira dan menghilang dalam sekejap. Selanjutnya, saya harus fokus pada pengembangan alam alkemis. Feng Wuchen bergumam pada dirinya sendiri. Dalam sekejap mata, setengah bulan berlalu. Tujuh ras telah hancur, dan ras iblis surgawi di alam Dewa telah hancur. Istana Dewanaga secara alami mendominasi alam Dewa. Feng Wuchen tidak diragukan lagi telah menjadi penguasa baru alam Dewa. Dengan Istana Dewanaga mendominasi tujuh alam Dewa, hal pertama yang harus dilakukan Feng Wuchen adalah membuka kembali gerbang alam Dewa dan memulihkan kekuatan kesengsaraan surgawi alam Dewa ke keadaan semula. Dengan cara ini, orang-orang di alam surga dapat naik ke alam Dewa tanpa rasa khawatir. Hal kedua adalah Feng Wuchen memerintahkan cabang-cabang berbagai kamar dagang untuk mengambil alih tatanan berbagai wilayah, menggantikan Dewa tertinggi yang asli. Dalam waktu setengah bulan, dengan bantuan mutiara ilahi berkualitas tinggi yang menantang surga, batu primaliang, dan banyak harta karun kuno lainnya, Istana Dewanaga telah menjadi eksistensi terkuat di tujuh alam Dewa. Banyak Dewanaga dan ras raksasa telah berhasil melangkah ke alam Dewa Agung. Bahkan jika yang lain belum menerobos, mereka tidak jauh. Liu Qingyang dan yang lainnya hanya masalah waktu sebelum mereka menerobos ke alam Great Over God. Orang yang berkembang paling cepat adalah Ling Xiao Xiao, yang telah menerobos ke alam suci. 2387 Di sebuah gua misterius di tujuh alam Dewa. Ini adalah tempat Xuanyu berkultivasi dan tempat arah reinkarnasi berada. Gua itu terletak di bawah gunung, dan pintu masuknya ditutup oleh penghalang. Tidak ada aura yang bisa dirasakan darinya. Di dalam gua itu, selain Xuanyu, ada sosok ilusi lain. Jika Feng Wuchen ada di sini, dia pasti akan mengenali pemilik sosok ilusi ini. Xuanyu, Sosok ilusi itu membuka matanya dan terkejut melihat Xuanyu. Dia mengerutkan kening dan berkata dengan suara rendah, Apakah kamu menyelamatkanku? Sepertinya mantra reinkarnasi memiliki kemampuan lain yang tidak ku ketahui. Bahkan jika kau telah mengembangkan mantra reinkarnasi, kau masih dapat mengendalikan orang yang mengembangkannya. Xuanyu tersenyum tipis dan berkata, Tuan muda Huo, mantra reinkarnasi tidak hanya dapat membangkitkan diri sendiri, tetapi juga orang lain. Prasyaratnya adalah separuh jiwa harus disegel dalam susunan itu. Pak Tua mencari untuk waktu yang lama sebelum dia menemukan susunan reinkarnasimu. Hanya dengan begitu dia dapat membangkitkanmu. Sosok ilusi itu adalah Huo Ling Tian. Ku rasa tidak hanya itu. Huo Ling menyipitkan matanya dan menatap Xuanyu. Tuan muda Huo, ada tanda mantra reinkarnasi orang tua di tubuhmu. Xuanyu Anda tidak menyembunyikannya. Aku tahu itu. Huo Ling Tian sangat marah, dan aura pembunuh yang mengerikan meletus. Dia meraung, ketika kamu memberikan mantra reinkarnasi kepadaku, aku sudah berada di bawah mantra reinkarnasi, kan? Anda ingin mengendalikan saya dan menggunakan saya untuk mengendalikan orang lain, sehingga Anda dapat membuat saya bekerja untuk Anda. Xuanyu tidak takut pada Huo Ling Tian yang sedang marah. Bagaimanapun, Huo Ling Tian hanyalah jiwa yang lemah sekarang. Dia bukan ancaman baginya. Xuanyu tersenyum tipis dan berkata, Tuan muda Huo, tidak perlu marah. Orang tua tidak pernah berpikir untuk melakukan itu. Dia hanya ingin menyelamatkan hidupnya sendiri. Mantra reinkarnasi dapat membaca kenangan. Sepertinya Xuanyu tahu bahwa aku ingin membunuhnya. Huo Ling Tian berpikir dalam hati. Namun, yang membingungkan Huo Ling Tian adalah mengapa Xuanyu membangkitkannya. Apakah mereka tidak takut dia akan mengambil kesempatan ini untuk membalas dendam? Melihat melalui pikiran Huo Ling Tian, Xuanyu berkata, Kamu berada di bawah kendali patua. Kamu tidak dapat membunuhku. Patua membangkitkanmu karena dia ingin tahu apakah kamu dapat memahami samsara penentang surga dengan membaca ingatan Feng Wu Chen setelah kamu mengendalikannya. Feng Wu Chen. Ketika dia mendengar paru pertama kalimatnya, Huo Ling Tian menjadi semakin marah, dan niat membunuhnya langsung berlipat ganda. Namun, saat dia menyebut Feng Wu Chen, seluruh tubuh Huo Ling Tian bergetar. Ketakutan yang kuat langsung muncul di wajahnya, dan jiwanya mulai bergetar hebat. Bayangan Feng Wu Chen yang membunuhnya dengan satu ujung jarinya muncul dari lubuk pikirannya. Meskipun Huo Ling Tian tidak tahu bagaimana Feng Wu Chen melakukannya, namun gambaran titik jarinya itu terukir dalam dilubuk jiwanya. Semakin Huo Ling memikirkannya, semakin ketakutanlah dirinya karena kekuatan yang dilepaskan Feng Wu Chen begitu dahsyat. Mengapa Huo Ling tiba-tiba begitu ketakutan? Apakah karena Feng Wu Chen? Suan Yu mengerutkan kening dan bertanya dengan ragu. Dia merasa ada sesuatu yang tidak dia ketahui. Tuan Muda Huo, apa yang terjadi? Suan Anda bertanya. Jiwa Huo Ling Tian lemah, jadi Suan Yu tidak secara paksa membaca ingatannya. Huo Ling tidak mendengarkan sama sekali, seolah-olah tubuhnya dikuasai oleh rasa takut. Melihat Huo Ling Tian yang semakin ketakutan, Suan Yu mengerutkan kening dalam-dalam. Tuan Muda Agung dari Sukuro Api sebenarnya sangat ketakutan oleh Feng Wu Chen. Suan Anda bingung. Mantra reinkarnasi, Suan Yu membentuk segel dan mencoba mengendalikan Huo Ling. Pada saat ini, tawa dingin yang mengejutkan Suan Yu terdengar. Suan Yu, tebakanku benar. Kau memang masih hidup. Sepertinya itu karena mantra reinkarnasi. Namun, aku tidak menyangka kau bisa menghidupkan kembali Huo Ling Tian. Mantra reinkarnasi yang kau ciptakan memang mengerikan. Feng Wu Chen. Mendengar tawa dingin yang familiar ini, ekspresi Huo Ling Tian berubah drastis. Ia langsung jatuh ke tanah seolah-olah ia telah melihat hantu. Ia segera mundur ke sudut gua. Apa yang terjadi pada Huo Ling Tian sebelum dia meninggal? Dengan kultivasinya, mustahil baginya untuk begitu takut pada Feng Wu Chen. Suan kamu bingung. Huo Ling Tian adalah seorang ahli kaisar suci yang hebat. Apakah perlu baginya untuk merasa takut seperti itu? Ingatan Suan Yu hanya terhapus. Kalau tidak, dia pasti akan lebih ketakutan daripada Huo Ling Tian. Dia akan lebih tidak berguna. Sampah. Suan Yu mengumpat dengan marah. Dia sangat kecewa dengan Huo Ling Tian. Kamu menghidupkan kembali Huo Ling Tian. Sepertinya itu untuk melawan reinkarnasi surga. Sosok Feng Wu Chen muncul tanpa suara di dalam gua. Bagaimana kamu mengetahui kalau orang tua itu ada di sini? Suan Yu bertanya dengan ragu sambil menatap tajam ke arah Feng Wu Chen. Penghalang gua itu dapat mengisolasi semua aura. Secara logika, Feng Wu Chen seharusnya tidak menemukannya. Feng Wu Chen mengangkat bahu dan tersenyum, saya merasakan kekuatan jiwa Huo Ling Tian dan menemukannya. Caranya sangat mudah. Melirik ke arah formasi reinkarnasi yang sangat besar, Feng Wu Chen melanjutkan, dan kekuatan formasi reinkarnasi Anda selalu disediakan untuk dikembangkan oleh semua orang di Kuil Dewa Naga. Pernahkah Anda menyadarinya? Apa? Ekspresi Suan Yu berubah drastis. Dia tidak percaya apa yang baru saja didengarnya. Dia benar-benar tidak tahu tentang ini. Suan Yu tidak pernah memeriksa formasi reinkarnasi. Dia hanya peduli tentang kultivasi. Tetapi sekarang hal itu tidak diperlukan lagi. Feng Wu Chen menemukan batu acak dan duduk. Dia tersenyum tipis, Katakan padaku, Bagaimana kamu ingin mati? Aku akan memberimu kematian yang cepat. Aku akan membuat kutukan reinkarnasi yang berbahaya menghilang dari alam dewa bersamamu. Menghilang? Suan Yu tidak bisa menahan tawa ke langit. Haha. Feng Wu Chen, Pak Tua tahu bahwa kamu sangat kuat dan sudah bisa membunuh ahli kuno. Namun kekuatan Pak Tua saat ini cukup untuk memanfaatkan kekuatan hukum langit dan bumi. Anda ingin membunuh Pak Tua. Anda sedang melamun, kecuali Anda mati bersama. Feng Wu Chen menyeringai. Matanya berkilat dingin, itu belum tentu benar. Aura yang melonjak meletus. Ekspresi Suan Yu menjadi gelap. Dia mengertakkan gigi dan berkata dengan marah, Feng Wu Chen, Pak Tua hanya mengkhawatirkan cara mengendalikanmu, dan sekarang kamu sudah menyerahkan diri ke depan pintu rumahku. Pak Tua tidak akan sopan. Huo Ling Tian tidak bisa mengendalikan kamu, jadi jangan pernah berpikir untuk melarikan diri dari genggaman Pak Tua kali ini. Ledakan. Suan Yu segera melancarkan serangan sengit. Dia mengambil inisiatif seperti seekor harimau ganas yang menuruni gunung, memberikan perasaan tak terkalahkan. Feng Wu Chen, jika aku mengendalikanmu, Pak Tua akan memiliki kekuatan untuk menentang surga. Suan Yu berteriak dengan marah. Kekuatan mengerikan terkondensasi di telapak tangannya, dan lingkaran cahaya hijau menutupinya. Dia langsung menghantamkan telapak tangannya ke arah Feng Wu Chen. Bibir Feng Wu Chen melengkung membentuk lengkungan yang berbahaya. Dia mencibir, saya harap Anda masih bisa mengatakan itu sebentar lagi. Feng Wu Chen tidak bergerak. Dia sama sekali tidak berniat menghindar. Sombong dan angkuh. Beraninya kamu meremehkan kekuatan Pak Tua. Wajah tua Suan Yu sangat ganas. Ledakan. Dengeng dengungan. Telapak tangan Suan Yu mendarat tepat di dada Feng Wu Chen. Dengan suara ledakan, gunung itu berguncang. Suan Yu bahkan tidak sempat bersuka cita sebelum wajah tuanya benar-benar menegang. Rasa takut perlahan merayapi wajah tuanya. Bagaimana ini mungkin? Suan Yu menatap Feng Wu Chen dengan mata terbelalak. Telapak tangannya bahkan tidak bisa mengguncang Feng Wu Chen sama sekali. Faktanya, saat energi telapak tangan yang menakutkan itu meledak, anehnya ia menghilang. 2388. Kekuatan serangan telapak tangan ini memang sangat kuat. Sudah melampaui kekuatan Lin Suantian. Kekuatanmu memang bisa memicu kekuatan hukum langit dan bumi, yaitu tingkat kesengsaraan. Melihat Suan Yu yang terkejut, Feng Wu Chen tersenyum tipis. Serangan telapak tangan Suan Yu sama sekali tidak melukai Feng Wu Chen. Sepertinya tidak melukainya sama sekali. Aku pasti mati. Aku pasti mati. Huo Ling Tian yang bersembunyi di sudut ruangan merasa putus asa. Ia hanya bisa pasrah pada takdir. Feng Wu Chen, Pak Tua benar-benar meremehkanmu. Aku tidak menyangka tubuh fisikmu begitu kuat, kata Suan Yu dingin. Matanya menyipit saat niat membunuh yang mengerikan mulai menyebar. Menurut Suan Yu, alasan mengapa Feng Wu Chen dapat menahan kekuatan serangan telapak tangannya dengan begitu mudah dan menghilangkannya dalam sekejap adalah karena tubuh fisik Feng Wu Chen yang kuat. Feng Wu Chen mencibir, kamu tidak berani menggunakan kekuatan penuhmu. Apakah kamu takut memicu kesengsaraan surgawi? Kekuatan Feng Wu Chen setara dengan Pak Tua. Tidak akan mudah mengalahkannya. Aku khawatir kedua belah pihak akan terluka. Bahkan mungkin saja kesengsaraan surgawi akan dipicu. Jika itu terjadi, Pak Tua akan berada dalam masalah. Aku harus menguras abis kekuatannya, pikir Suan Yu dalam hati. Menurut Suan Yu, kultifasinya setara dengan Feng Wu Chen. Akan sangat sulit untuk mengalahkannya. Jika dia menggunakan seluruh kekuatannya, kedua belah pihak akan terluka. Pada saat yang sama, dia akan memicu malapetaka surgawi. Jika itu terjadi, Suan Yu tidak akan mampu menahan kekuatan malapetaka surgawi. Bum-bum-bum. Berdengung-berdengung. Memikirkan hal ini, Suan Yu melancarkan serangan dahsyat. Serangan itu langsung menyerang dari dalam gua hingga ke lembah di luar. Ledakan yang memekakkan telinga terdengar tanpa henti. Kekuatan penghancur dari tabrakan itu menyapu tanpa henti. Gunung-gunung di sekitarnya runtuh satu demi satu seperti gempa bumi besar. Kecepatan serangan Suan Yu sangat cepat. Tidak mungkin untuk melihatnya dengan mata telanjang. Bahkan seorang ahli transformasi suci tidak akan dapat melihatnya dengan jelas. Lebih cepat, lebih cepat, lebih banyak tenaga. Feng Wuchen telah memblokir serangan Suan Yu sepanjang waktu. Dia juga berteriak tanpa henti, seolah-olah dia adalah seorang guru yang sedang mengajar muridnya. Feng Wuchen sebenarnya menganggap konfrontasi antar ahli sebagai permainan anak-anak. Feng Wuchen sama sekali tidak menaruh perhatian pada Suan Yu. Hal ini memang benar adanya. Ini merupakan penghinaan terhadap Suan Yu. Tidak masuk akal, Suan Yu langsung marah. Pembulu darah biru menonjol di wajah tuanya saat niat membunuhnya membumbung tinggi ke langit. Feng Wuchen, orang tua itu akan melumpuhkanmu dengan tangannya sendiri. Aku akan menggunakan mantra reinkarnasi untuk mengendalikanmu. Suan Yu meraum dengan marah. Kekuatan yang lebih mengerikan meletus darinya, dan serangannya menjadi semakin ganas. Tidak buruk, kekuatanmu telah meningkat pesat. Teruslah bekerja dengan baik. Feng Wuchen menyeringai, tampak seperti dia tidak akan menyerah sampai dia membuat Suan Yu marah sampai mati. Kamu mendekati kematian, mata tua Suan Yu memerah, dan dia meraum seperti binatang iblis. Feng Wuchen mencibir, itulah sebabnya kau layak menerima seranganku. Pada saat yang sama, kekuatan mengerikan tiba-tiba melanda tujuh alam dewa, membuat para ahli di berbagai alam khawatir. Aura Suan Yu, bajingan tua ini masih hidup, dan kekuatannya telah melampaui Lin Suantian. Sayang sekali dia bertemu dengan teman kecil Feng. Suan kamu mungkin tidak tahu bahwa guru dapat mengabaikan kekuatan hukum langit dan bumi. Dia pasti akan mati dalam pertempuran ini. Kekuatan yang sangat menakutkan, tidak kalah dengan Lin Suantian. Aura ini milik Suan Yu. Bukankah benda tua itu dibunuh oleh susah? Dia masih hidup. Benar saja, monster tua. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana Suan Yu masih hidup? Ini bohong, kan? Dan dia bertarung dengan Tuan Feng. Apakah kekuatannya menjadi begitu mengerikan? Para ahli dari berbagai kekuatan di tujuh alam dewa semuanya terkejut. Tidak seorang pun dapat membayangkan bagaimana Suan Yu bisa selamat. Ledakan. Pertarungan tangan kosong yang intens dan berintensitas tinggi diakhiri dengan pukulan. Keduanya mundur. Apa yang sedang terjadi? Dia tampaknya telah melihat semua gerakan patua. Serangan patua sama sekali tidak efektif. Patua tampaknya berada di atas angin, tetapi dia tidak memiliki sedikitpun keuntungan. Dia sama sekali tidak terluka. Apakah tubuhnya menjadi begitu kuat? Suan Yu bahkan lebih terkejut. Dia merasa bahwa semakin kuat serangannya, semakin besar dampaknya padanya. Setelah beberapa menit pertarungan tangan kosong yang intens, Suan Yu merasakan sakit yang menyengat di tangan dan kakinya. Dia adalah monster di antara monster. Tidak, jika terus seperti ini, patua tidak akan mampu menahan serangannya. Patua didukung oleh susunan reinkarnasi, jadi dia tidak takut kehabisan tenaga. Wajah Suan Yu menjadi gelap. Deng, dengung. Kekuatan yang sangat dahsyat diaktifkan. Ruang gelap itu dipenuhi angin kencang. Seolah-olah langit bergemuruh dan guntur bergemuruh. Aura semacam ini berada di atas segalanya. Apakah ini kekuatan penuh Suan Yu? Kekuatan garis keturunan Iblis Surgawi. Feng Wuchen sedikit terkejut saat merasakan kekuatan mengerikan Suan Yu. Suan Yu bukan anggota klan Iblis Surgawi, tetapi dia memiliki kekuatan garis keturunan klan Iblis Surgawi. Jiwa gelap Sein Jade. Suan Yu meraung dan mengeluarkan artefak suci. Kekuatan dan auranya melonjak liar. Berlipat ganda dalam sekejap mata. Kekuatan Suan Yu memang menakutkan. Artefak suci yang dapat menggandakan kekuatan tempur seseorang. Orang tua ini tidak menggunakan artefak suci ini saat dia melawan susah. Feng Wuchen menyipitkan matanya. Hem, api ilahi. Feng Wuchen terkejut. Benda tua ini memiliki api ilahi. Namun, karena mengira dia sudah memiliki leluhur segala api, keinginan Feng Wuchen terhadap api ilahi tidak begitu kuat. Teknik suci. Telapak api langit yin yang. Suan Yu mengaktifkan api ilahi dan membentuk segel dengan kedua tangannya. Akhirnya, dia meraung dan menyerang dengan kekuatan artefak suci. Suara mendesing. Berdengung-berdengung. Suan Yu menyerang dengan telapak tangannya. Jejak telapak tangan yang mengerikan yang panjangnya ratusan ribu kaki melesat keluar dengan kekuatan petir. Itu mengguncang tujuh alam dewa, dan suara ledakan yang menusuk telinga itu menusuk telinga. Coba teknik telapak tangan senior. Lupakan saja. Kekuatannya terlalu mengerikan. Aku takut aku akan membunuh benda tua ini sebelum aku bisa menggunakannya, pikir Feng Wuchen dalam hati. Tak perlu dikatakan lagi, teknik telapak tangan desolate Flame Emperor benar-benar menakutkan. Itu bisa membuat Suan Yu takut sampai mati, apalagi membunuhnya. Boom-boom-boom. Berdengung-berdengung. Feng Wuchen perlahan mengangkat tangan kanannya dengan telapak tangan menghadap keluar. Sepertinya dia akan menghadapinya secara langsung. Jejak telapak tangan yang menakutkan langsung menelan Feng Wuchen. Riak energi yang sangat merusak menyapu dengan liar, menghancurkan segalanya. Bajingan busuk ini berani meremehkan patua. Dia mencari kematian. Suan Yu sangat marah. Feng Wuchen tidak mengaktifkan kekuatannya sama sekali. Dia dengan santai mengulurkan tangannya. Apakah dia benar-benar berpikir dia bisa memblokirnya? Ledakan. Retakan. Tiba-tiba, terjadi ledakan. Jejak telapak tangan raksasa yang panjangnya ratusan ribu kaki itu terkoyak dan akhirnya pecah dengan suara retakan. Dia benar-benar memblokirnya. Satu tangan, tanpa mengaktifkan kekuatannya, benar-benar menghancurkan telapak tangan Suan Yu. Mata Suan Yu melotot seolah dia baru saja melihat hantu. Itu adalah teknik suci. Terlebih lagi, itu dihancurkan oleh telapak tangan Feng Wuchen ketika itu dua kali lebih kuat dari yang sebelumnya. Raksasa. Dia benar-benar monster. Ini. Bagaimana ini mungkin? Wajah Suan Yu penuh dengan kebingungan. 2389. Oh, apakah tubuh fisikku sudah sekuat itu? Saya tidak merasakan sakit sama sekali. Ini sulit dipercaya. Di atas lembah, wajah Feng Wuchen penuh dengan senyuman. Pamer, pamer terang-terangan. Feng Wuchen memang telah menghancurkan telapak tangan Suan Yu hanya dengan kekuatan tubuh fisiknya. Dia bahkan tidak merasakan sakit apapun. Tubuh fisiknya telah mencapai alam abadi, tetapi Feng Wuchen benar-benar tidak tahu seberapa kuat alam ini. Suan Yu, kekuatanmu seharusnya lebih dari ini, kan? Apakah Anda memiliki teknik yang lebih hebat? Keluarkan semuanya dan jangan menahan diri. Kamu telah menyembunyikan banyak kekuatan. Feng Wuchen dengan arogan mengarahkan jarinya ke Suan Yu. Melihat penampilan Feng Wuchen yang tercela, wajah lama Suan Yu terlihat garang. Dia sangat marah hingga dia mengertakkan gigi dan menjadi gila. Semua sel di tubuhnya mengalami kerusuhan. Yang dia inginkan hanyalah mencabut urat Feng Wuchen dan mengulitinya hidup-hidup. Suan Yu kemudian menggunakan dua teknik suci lagi, tetapi hasilnya sama. Feng Wuchen dapat dengan mudah menghancurkan kekuatan teknik suci hanya dengan kekuatan tubuh fisiknya. Tingkat dominasinya tak terlukiskan. Ini juga membuat Suan Yu merasakan tekanan dan ancaman yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jika Anda tidak mengendalikan Feng Wuchen atau membunuh Feng Wuchen, Suan Yu tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk naik. Suan Yu menatap Feng Wuchen dengan kejam, niat membunuhnya yang mengerikan meningkat dengan cepat. Tubuh fisik bocah bau ini bahkan lebih menakutkan dari yang dibayangkan Pak Tua. Jika aku tidak bisa mengendalikannya, aku harus membunuhnya dengan cara apapun. Semakin kuat Feng Wuchen, semakin kuat pula niat membunuh Suan Yu. Meskipun serangan tadi bukan kekuatan penuh Suan Yu, itu masih 80%. Dengan bantuan artefak suci, seberapa mengerikan kekuatannya. Namun, itu dihancurkan oleh kekuatan fisik Feng Wuchen, yang membuat Suan Yu merasa sangat tidak nyaman. Kekuatan teknik suci tidak dapat melukai Feng Wuchen sama sekali. Jika aku tidak bisa mengendalikannya, aku harus membunuhnya. Berdengung. Kekuatan yang lebih mengerikan meletus dari tubuh Suan Yu. Cahaya hijau terang melesat ke langit, mengembun menjadi pusaran energi hijau besar yang menerangi kehampaan gelap. Itu adalah pemandangan yang spektakuler dan menakutkan, seolah-olah dia mengendalikan dunia dan memadatkan kekuatan mengerikan yang melampaui imajinasi. Melirik pusaran energi besar di kehampaan, ekspresi Feng Wuchen, dia berkata dengan acuh tak acuh, ini bukan kekuatan penuhmu. Feng Wuchen, kekuatanmu jauh lebih kuat dari yang kubayangkan. Sepertinya kekuatan teknik suci tidak bisa mengancammu sama sekali. Awalnya aku ingin menyimpan beberapa teknikku untuk saat aku naik, tapi sekarang sepertinya kamu memenuhi syarat bagiku untuk menggunakannya melawanmu. Suan Anda berkata dengan dingin. Aura mengerikannya terus membubung seolah tak ada batasnya. Apakah begitu? Saya sangat menantikannya. Mari kita lihat berapa banyak trik yang telah Anda mainkan di tujuh alam dewa. Feng Wuchen mencibir. Berdengung. Tangan Suanyu berubah, dan gunung besar itu bergetar hebat. Kemudian, pancaran energi putih besar menembus gunung dan mengalir ke pusaran energi di langit. Kekuatan arai reinkarnasi. Feng Wuchen mengangkat alisnya dan berkata dengan heran, apakah kamu berencana untuk menggunakan kekuatan arai reinkarnasi? Anda memang ingin menggunakannya, namun cara ini sangat ampuh. Saya yakin itu tidak akan mengecewakan saya. Di bawah kendali Suanyu, kekuatannya sepenuhnya menyatu dengan kekuatan arai reinkarnasi. Penggabungan semacam ini jelas melampaui kekuatan satu tambah satu sama dengan dua. Feng Wuchen, kau lah yang pertama di tujuh alam dewa yang memaksa patua sampai sejauh ini. Teriak Suanyu dengan marah. Kedua kekuatan itu bergabung dan mengembun menjadi binatang iblis yang mengerikan. Kekuatan yang mengerikan ini hampir memicu kesengsaraan surgawi. Berdengung. Kekosongan tujuh alam dewa bergetar hebat, kilat menyambar dan guntur bergemuruh. Ini adalah tanda bahwa kesengsaraan surgawi sedang datang. Kekuatan ini telah melampaui susah. Setelah pertempuran ini, kamu bisa melewati kesengsaraan surgawi dan naik. Aku hanya tidak tahu apakah kamu memiliki kesempatan untuk melakukannya. Feng Wuchen melihat kehampaan yang dipenuhi kilat dan guntur dan berkata sambil tersenyum tipis. Suanyu melambaikan tangannya dengan keras, mengabaikan tanda-tanda kesengsaraan surgawi. Binatang iblis raksasa itu meraum dan menyerang Feng Wuchen dengan kekuatan untuk menghancurkan segalanya. Melihat binatang buas yang menyerbu ke arahnya, Feng Wuchen dengan tenang mengeluarkan pedang dewa naga, dan aura mendominasi langsung meletus. Tubuh Feng Wuchen ditutupi lapisan cahaya kemasan samar saat dia mengaktifkan energi asalnya. Kekuatan yang mendominasi dan kuat disuntikkan ke dalam pedang dewa naga. Teknik suci. Pedang bayangan hantu caotik. Feng Wuchen berteriak dengan suara rendah sambil mengayunkan pedangnya. Kekuatan pedang yang mendominasi menerobos kehampaan secepat kilat, dan serangannya sangat dahsyat dan tak terkalahkan. Apa, wajah Suanyu berubah saat dia merasakan kekuatan pedang Feng Wuchen. Saat Feng Wuchen mengayunkan pedangnya, Suanyu merasakan bahaya yang kuat. Aduh. Ci. Pedang emas yang mendominasi itu sangat cepat, dan hampir menghilang dalam sekejap. Dalam sekejap mata, binatang iblis yang mengerikan itu terpotong menjadi dua. Itu tidak dapat dihentikan. Ini tidak mungkin. Suan Anda berseru. Itu adalah gabungan dari 90 persen kekuatan Suanyu dan kekuatan arah reinkarnasi. Bagaimana bisa begitu lemah? Ledakan. Berdengung. Detik berikutnya, binatang iblis yang terpotong menjadi dua tiba-tiba meledak, mengguncang langit dan bergema di seluruh tujuh alam dewa. Riak energi penghancur menutupi seluruh kehampaan. Ini belum berakhir. Pedang yang mendominasi sekarang menebas ke arah Suanyu dengan kekuatan untuk membelah langit dan bumi. Pedang ini sungguh mengerikan. Itu benar-benar di luar imajinasi Suanyu. Suanyu sama sekali tidak berani menghalanginya. Suanyu ketakutan setengah mati, dan ia langsung menghindar. Ledakan. Berdengung. Kemanapun pedang yang mendominasi itu lewat, sejumlah besar gunung yang mengjulang tinggi berubah menjadi debu dalam sekejap mata. Kekosongan di kejauhan meledak menjadi pusaran energi besar yang lebarnya ratusan ribu kaki. Pemandangan itu begitu mengerikan sehingga pasti bisa membuat seseorang ketakutan hingga pingsan. Suanyu menatap kosong pada pemandangan mengerikan di belakangnya. Keringat dingin mengucur di punggungnya, dan wajah lamanya menjadi kaku. Pedang ini begitu kuat sehingga Suanyu terkejut. Suanyu tidak berani membayangkan apa yang akan terjadi jika pedang itu menimpanya. Saat itu juga, Feng Wuchen seperti Dewa Perang Sembilan Surga, tak terkalahkan di dunia. Maaf, aku tidak bisa menahan diri dan menyerang terlalu keras, kata Feng Wuchen sambil tersenyum dingin. Pedang Dewa Naga ada di bahunya, dan dia tampak sangat sombong dan kasar. Wajah Suanyu menjadi kaku karena terkejut, dan wajah lamanya menjadi garang lagi. Suanyu awalnya berencana untuk menghabiskan kekuatan Feng Wuchen, tapi sekarang dia menyadari betapa bodohnya dia. Feng Wuchen, kamu memang telah mengejutkan Pak Tua. Pak Tua mengira kekuatannya telah mencapai puncak tujuh alam Dewa, namun dia tidak menyangka bahwa kekuatanmu sebenarnya berada di atas Pak Tua, kata Suanyu dengan galak. Dan auranya mulai bangkit kembali. Suanyu benar-benar marah. Deng, dengung. 100 persen kekuatannya yang mengerikan mulai meletus. Kekuatan penghancur mengguncang setiap sudut tujuh alam Dewa, dan gunung serta istana megah yang tak terhitung jumlahnya runtuh. Kau akhirnya akan menggunakan kekuatan penuhmu. Feng Wuchen menyeringai dingin, dan tatapan tajam terpancar di matanya. 2.390 Kekuatan mendidih di tubuh Suanyu melonjak. Itu tak ada habisnya. Ini bukan kekuatan garis keturunan klan Iblis Surgawi. Tubuh Suanyu tiba-tiba mengeluarkan nyala api yang terang seperti letusan gunung berapi. Suhu ruangan meningkat dengan cepat, dan kekuatan yang lebih menakutkan dari sebelumnya menyembur keluar. Untuk sesaat, seluruh tujuh alam Dewa sepertinya diselimuti oleh tungku besar. Mengaum. Terdengar suara gemuruh yang mengerikan. Gelombang suara itu sangat mendominasi, dan api yang mengerikan itu mengembun menjadi binatang buas yang tampak seperti kilin api. Kekuatan garis keturunan klan jiwa api. Feng Wuchen mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, sepertinya kekuatan klan jiwa es dan klan jiwa air tersegel di tubuhmu. Kamu benar. Kekuatan garis keturunan mereka jauh lebih kuat daripada kekuatan alam Dewa. Api klan jiwa api tidak jauh lebih lemah dari api ilahimu. Hari ini, Pak Tua akan menggunakan kekuatan tiga klan untuk membunuh Anda. Suan Anda berteriak dengan marah. Berdengung-berdengung. Saat suara gemuruh jatuh, dua kekuatan mengerikan lainnya melonjak. Mereka adalah kekuatan klan jiwa es dan klan jiwa air. Kekuatan es yang mengerikan menyapu dengan liar, dan kemanapun ia melewatinya, ruang itu membeku. Dalam sekejap mata, binatang es unikon yang menakutkan terbentuk di kehampaan. Es dan api pada saat bersamaan. Pada saat yang sama, di lautan hampa yang luas, binatang air juga terbentuk, dan satu yang besar melayang ke langit. Ketiga kekuatan unsur tidak saling mempengaruhi. Tiga binatang energi yang besar dan menakutkan berdiri dengan gagah di kehampaan. Pemandangan itu spektakuler dan mengejutkan secara visual. Satu saja sudah cukup untuk membuat orang ketakutan setengah mati, apalagi tiga. Banyak kultifator di tujuh alam dewa ketakutan. Mereka bahkan khawatir Feng Wuchen tidak akan mampu mengalahkan Suanyu. Kamu bisa mengendalikan tiga kekuatan elemen sekaligus, dan bahkan ada elemen yang saling melawan. Kamu memang tidak sederhana. Feng Wuchen tersenyum tipis, masih tanpa rasa takut sedikitpun. Boom-boom-boom. Pada saat yang sama, Suanyu mengeluarkan kekuatan penuhnya dan memicu kekuatan kesengsaraan surgawi. Sebuah pusaran petir raksasa muncul di kehampaan, menghasilkan kekuatan penghancur yang akan menghukum mereka yang menentang surga. Kilat menyambar, guntur menderu, dan angin kencang bertiup. Seolah-olah hari kiamat telah tiba. Inilah kesengsaraan surgawi. Sungguh kekuatan yang mengerikan. Itu cukup untuk memicu hukum langit dan bumi. Suan, kamu akan mengalami kesengsaraan. Ketika orang-orang dari tujuh alam dewa mencapai tingkat kekuatan ini, mereka tidak akan memicu kekuatan hukum langit dan bumi. Sebaliknya, mereka akan memicu kesengsaraan surgawi. Donghuang Wuji, Mi Hun, dan yang lainnya tercengang. Ini adalah kedua kalinya mereka merasakan kekuatan kesengsaraan surgawi di tujuh alam ilahi. Namun, Suan Yu sama sekali tidak peduli. Sebaliknya, dia mengendalikan tiga monster itu untuk menyerang. Aum oman oman. Ketiga binatang raksasa itu meraung marah saat mereka menerkam ke arah Feng Wuchen. Setiap langkah yang mereka ambil menyebabkan tujuh alam dewa bergetar. Tekanan yang mereka pancarkan sungguh menakjubkan. Seolah-olah ketiga makhluk energi itu mampu menghancurkan tujuh alam dewa sepenuhnya. Suan Yu, apakah kamu tidak khawatir bahwa kamu tidak akan mampu menahan kesengsaraan surgawi jika kamu mengkonsumsi terlalu banyak energi? Feng Wuchen bertanya sambil mencibir. Suan Yu berkata dengan galak, kamu tidak perlu khawatir tentang Pak Tua. Tidak masalah. Ini adalah kesempatan bagus bagiku untuk menguji seberapa kuat tubuh fisikku. Semangat juang Feng Wuchen membumbung tinggi ke langit, dan dia sangat bersemangat. Berdengung-berdengung. Tiga kekuatan kuno, kekuatan ilahi penciptaan, kekuatan ilahi kekacauan, dan kekuatan ilahi penghancuran, diaktifkan pada saat yang sama. Kemudian, mereka bergabung dengan energi asal. Aura yang luas melonjak liar, dan kekuatan tempur Feng Wuchen melonjak gila-gilaan. Kali ini, Feng Wuchen tidak mengeluarkan artefak ilahi apapun. Tentu saja, Feng Wuchen tidak menggunakan kekuatan seorang sage. Ledakan. Feng Wuchen menginjak kehampaan. Dengan dentuman keras, tubuhnya segera berubah menjadi sambaran petir emas dan melesat keluar. Dia menggambar pita emas panjang di kehampaan, yang sangat indah dan indah. Mengaum. Fire Kilin, yang berada di garis depan, melihat Feng Wuchen berlari ke arahnya. Fire Kilin meraung marah dan menghantamkan cakarnya yang besar dan tajam ke arahnya. Di depan binatang sebesar itu, Feng Wuchen seperti seekor semut. Ayo, Feng Wuchen meraung dan meninju dengan keras. Ledakan. Berdengung-berdengung. Tabrakan dahsyat tersebut menimbulkan ledakan yang keras. Seolah-olah Mars menabrak bumi, itu sangat menggemparkan. Energi kekerasan yang tak tertandingi bergulung dengan liar, dan seluruh tujuh dunia dewa bergetar hebat. Feng Wuchen memblokirnya. Dia bahkan tidak mundur setengah langkah pun. Sebaliknya, dia menghancurkan Fire Kilin. Kekuatannya sangat mendominasi. Sungguh kekuatan yang mendominasi. Itu benar-benar membuatku semakin bersemangat. Feng Wuchen sangat bersemangat. Untuk pertama kalinya, dia menikmati kenikmatan tubuh fisik yang kuat. Kamu bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Feng Wuchen melirik Suanyu dengan bangga. Wajah tua Suanyu tampak mengerikan, kulit dan dagingnya berkedut hebat. Awalnya, Suanyu ingin mengandalkan kekuatan tiga klan untuk membunuh Feng Wuchen. Tapi begitu pertempuran dimulai, wajah Suanyu ditampar dengan keras. Mengaum. Pada saat ini, cakar tajam binatang es bertanduk satu itu menghantam dengan keras. Kekuatannya yang menakutkan begitu menakutkan sehingga sekali dipukul, ia akan hancur menjadi pasta daging. Kekuatanmu tidak lemah, tapi sayang kecepatanmu terlalu lambat. Feng Wuchen mencibir. Feng Wuchen menghindar dengan cepat. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di atas kepala binatang es bertanduk satu. Kecepatannya sangat cepat. Ledakan. Kaca. Tinju yang sangat ganas menghantam. Dengan suara keras, kepala besar binatang itu meledak seketika. Batu es yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar, dan retakan besar menyebar ke seluruh tubuh Ice Beast. Akhirnya, itu runtuh. Binatang es yang menakutkan itu dikalahkan oleh Feng Wuchen dengan satu pukulan. Kekuatan mendominasi macam apa ini? Melihat pemandangan ini, Suanyu mulai panik. Bahkan jika itu adalah kekuatan yang Suanyu kumpulkan, dia tidak akan berani mengatakan bahwa dia bisa menghancurkannya dengan satu pukulan seperti yang dilakukan Feng Wuchen. Suanyu, kekuatan klan roh es tidak terlalu bagus. Feng Wuchen mencibir. Ini bukan karena binatang es itu lemah, tetapi karena kekuatan Feng Wuchen terlalu mengerikan. Aum, aum. Ular piton raksasa itu mengayunkan tubuh besarnya dan bergegas mendekat. Ia meraung lagi dan lagi, menunjukkan keganasannya sepenuhnya. Feng Wuchen menatapnya dengan dingin. Dia mengepalkan tinjunya dan menariknya kembali ke pinggangnya, memadatkan kekuatannya yang mendominasi. Ledakan. Deng, dengung. Feng Wuchen meninju, angin menderu, dan kekuatan tinju yang mendominasi meledak dengan kekuatan penghancur, menembus tubuh ular piton raksasa itu. Ketiga binatang buas yang mengerikan itu semuanya dibunuh oleh Feng Wuchen hanya dengan satu pukulan. Dengan dikalahkannya binatang buas ketiga, Suanyu benar-benar bingung. Rasa takut yang kuat muncul di hatinya. Pada saat ini, Suanyu akhirnya menyadari bahwa kekuatan Feng Wuchen melampaui kekuatannya. Suanyu, jurus apalagi yang kamu punya. Gunakan saja. Kamu tidak punya banyak waktu lagi. Feng Wuchen berkata dengan penuh semangat. Sepertinya dia belum puas. Kilatan ganas melintas di mata tua Suanyu yang ketakutan. Seketika, dia meraung marah. Gemuruh. Kilat menyambar dan guntur bergemuruh di kehampaan. Kekuatan mengerikan dari kesengsaraan surgawi telah memadat dan akan jatuh kapan saja. Suanyu melintas ke mulut pusaran kesengsaraan surgawi dan menatap tajam ke arah Feng Wuchen. Sepertinya dia berencana untuk melewati kesengsaraan surgawi terlebih dahulu. Feng Wuchen, tidak peduli seberapa kuatnya kamu, bisakah kamu bersaing dengan kesengsaraan surgawi? Suan Anda bertanya dengan dingin. Feng Wuchen berkata dengan nada mendominasi, Tanpa izin saya, jangan pernah berpikir untuk melewati kesengsaraan surgawi. Anda ingin naik ke dunia suci. Bermimpilah. Terima kasih.